Intro Hai Sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya Terima kasih sudah klik video ini Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara Like, Share, dan Subscribe channel Kepun Islam Semoga bermanfaat bagi kita semua Kepun Islam yuk Menikah bukan hanya sekedar saling mencintai Bukan pula sekedar menyatukan dua insan dalam ikatan suci Melainkan sebuah perjuangan dan pembelajaran Pernikahan bukanlah akhir cerita dari cinta dua insan Tetapi awal kehidupan baru yang didalamnya Butuh perjuangan dan banyak pembelajaran Yang diperoleh dari proses menuju kebahagiaan Tidak hanya pria saja yang memiliki impian Untuk mempunyai istri yang baik ketika menikah nanti Setiap wanita pun juga pasti memiliki impian yang sama Yaitu mempunyai suami yang baik ketika kelak menikah Hal ini merupakan impian yang wajar dan logis dimiliki oleh semua wanita Bahkan tidak hanya wanita yang beragama Islam saja Tetapi juga wanita yang beragama selain Islam sekalipun Oleh karena itu bukan hal yang mengherankan Apabila para wanita juga berlomba-lomba dalam menyeleksi pria yang baik Untuk menjadi suami harapannya Selain itu suami juga merupakan seorang pemimpin yang kelak akan mendampinginya seumur hidup Serta mengayomi dan menyayangi anak-anaknya Banyak sekali kriteria pria baik yang layak untuk dijadikan seorang suami Namun dalam video kali ini Kriteria yang akan dipaparkan ialah kriteria calon suami menurut Islam Serta cara memilih pendamping hidup dalam Islam Berikut 5 tips memilih suami idaman dalam Islam 5. Islam dan taat beragama Kriteria pertama mencari jodoh dalam Islam ialah beragama Islam Sudah jelas bahwa bagi wanita muslimah yang ingin bersuami Maka pilihlah pria yang beragama Islam Agama yang sama seperti Anda Hal ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyri dengan wanita-wanita mu'min sebelum mereka beriman Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik daripada orang musyri walaupun dia menarik hatimu Mereka mengajak ke neraka Sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya Quran surat al-Baqarah ayat 221 Dari ayat tersebut dapat diambil sebuah ibrah bahwa laki-laki muslim masih lebih baik daripada laki-laki musyri Walaupun laki-laki muslim tersebut adalah budak sekalipun dan laki-laki musyri tersebut menarik hati wanita Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridaui agama dan akhlaknya Hendaklah kamu nikahkan dia Karena kalau engkau tidak mau menikahkannya Miscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas Hadis riwayat Termizi dan Ahmad Tak diragukan lagi bahwa ketaatan seorang lelaki kepada Allah akan menjadi panutan kepada sang istri dan anak-anak nantinya Maka dari itu bahwa seorang wanita baiknya memilih laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya Tentunya yang dimaksud taat beragama disini ialah menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT dan Rasulnya Disamping baik akhlaknya atau perilakunya Percayalah senyumnya pria soli itu dapat menenangkan hati ketika ia menjadi suami kita Tentu ego kita pun akan meredah jika berbicara dengan kelembutannya Dengan caranya membawa kita jauh lebih baik dari hari ke hari 4. Sanggup menafkahi Karena memberi nafkah merupakan kewajiban seorang suami Islam telah menjadikan sikap nyenyiakan hak istri Anak-anak serta kedua orang tua dalam nafkah adalah termasuk dalam kategori dosa besar Rasulullah SAW bersabda Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyenyiakan orang yang menjadi tanggungannya Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud Oleh karena itu Rasulullah SAW pun membolehkan bahkan menganjurkan Menimbang faktor kemampuan memberi nafkah dalam memilih suami Seperti kisah pelamaran Fatimah binti Qais radiyallahu anha Dari Fatimah binti Qais radiyallahu anha ia berkata Aku mendatangi Nabi SAW lalu aku berkata Sesungguhnya Abu Jaham dan Muawiyah telah melamarku Lalu Rasulullah SAW berkata Adapun Muawiyah adalah orang fakir Ia tidak mempunyai harta Adapun Abu Jaham Ia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya Hadis riwayat Bukhari Muslim Dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak merekomendasikan Muawiyah radiyallahu anhu Karena ia miskin Maka ini menunjukkan bahwa masalah kemampuan memberi nafkah perlu diperhatikan Namun kebutuhan akan nafkah ini jangan sampai dijadikan kriteria dan tujuan utama Jika sang calon suami dapat memberi nafkah yang dapat menegakkan tulang punggungnya Dan keluarganya kelah itu sudah mencukupi Karena Allah dan Rasulnya mengajarkan akhlak zuhud atau sederhana dan kona'ah Atau mensyukuri apa yang dikaruniai Allah serta mencela penghamba dan pengumpul harta 3. Taat kepada orang tuanya Taat kepada orang tua adalah sebuah kewajiban yang Allah tangguhkan kepada setiap manusia Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya Dari Muawiyah bin Jahimah Sesungguhnya Jahimah berkata Saya datang kepada Nabi SAW untuk meminta izin kepada beliau guna pergi berjihad Namun Nabi SAW bertanya Apakah kamu masih punya ibu bapak yang tidak bisa mengurus dirinya Saya menjawab Masih Beliau bersabda Uruslah mereka Karena surga ada di bawah telapak kaki mereka Hadis riwayat Tabrani Dari Ibnu Umar RA Ujarnya Rasulullah SAW bersabda Terbaktilah kepada orang tua kalian Niscaya kelahan anak-anak kalian berbakti kepada kalian Dan peliharalah kehormatan istri-istri orang Niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara Hadis riwayat Tabrani Dari hadis-hadis tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan Bahwa anak yang berbakti kepada orang tua memperoleh jaminan Untuk mendapatkan keselamatan kelak berupa surga Jadi Pilihlah suami yang berbakti kepada orang tuanya Karena dia sudah pasti mendapatkan keselamatan kelak berupa surga Sedemikian sehingga nanti seorang wanita juga akan dibimbingnya Agar mendapatkan keselamatan berupa surga pula Insya Allah 2. Berjiwa pemimpin dan tanggung jawab Sudah digariskan oleh Allah SWT Bahwa seorang laki-laki merupakan pemimpin Dikarenakan nafkah dan kekuatannya dalam melindungi istri dan anaknya Seorang suami idaman akan terus menjaga dirinya dari kepemimpinan yang syari Agar dirinya dan istri maupun anak-anaknya bisa selamat dan bahagia di dunia hingga akhirat Laki-laki juga harus mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menjalani kehidupan rumah tangga Sehingga nantinya ia akan dihargai oleh istri maupun anak-anaknya Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34 Allah berfirman Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada Oleh karena Allah telah memelihara mereka Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka Dan pukullah mereka Kemudian jika mereka mentaatimu Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar Ada pun tipikal suami idaman dalam Islam yang lainnya Yaitu bertanggung jawab dalam segala hal terhadap istri dan anak-anaknya Termasuk juga nafkah yang harus diberikan Ia tidak membiarkan dirinya menikmati hasil jerih payah sang istri Sementara istri bersusah payah membanting tulang untuk mencari nafkah Justru ia akan sedaya upaya bertanggung jawab atas kapal yang ia nakodai Agar sesuai dalam jalur yang Allah syariatkan 1. Berkepribadian lembut Dengan memiliki sifat lemah lembut membuat suasana rumah menjadi positif Suami yang bertutur kata lembut akan menjadikan kebahagiaan bagi anak dan istrinya Begitupun dalam bertingkah laku yang jika dilakukan dengan lemah lembut Akan sangat didambakan oleh seluruh anggota yang ada dalam keluarga Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159 Karena rahmat Allah lah engkau dapat bersikap lemah lembut Dan lunak kepada mereka Sekiranya engkau itu adalah seorang yang kaku, keras, lagi berhati kasar Tentu mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu Seorang suami yang lembut tidak akan mudah berlaku kasar pada anak dan istrinya Karena ia tahu bahwa hal tersebut bertentangan dengan dirinya dan juga agama Semakin mempersonalah kepribadiannya manakala sikap lemah lembutnya bernilai pahala besar Subhanallah Demikianlah agama Islam memberi tuntunan kepada setiap aspek kehidupan Masih banyak lagi kriteria suami idaman dalam Islam Namun hanya poin di atas yang dapat mewakili semua kriteria yang ada Semoga para kaum hawa mendapatkan karunia berupa suami idaman Yang sesuai dengan syariat guna membimbingnya ke surga nanti Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu A'lam Bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!